Intro Video ini disponsori oleh Table Toys Lo guys, hari ini gue bakal ngebahas detail-detail tambahan untuk Dragon Market BTW kalau kalian belum tau cara main gamenya, kalian boleh cek link di deskripsi video ini untuk melihat tutorialnya Kalau udah tau, let's move on Kita mulai dari Advanced Variation untuk para pemain yang sudah berpengalaman Dimana kita akan memakai kartu-kartu objektif yang warna merah Jadi kartu objektif yang warna biru boleh dikembalikan ke dalam box Di setup, bentuk deck objektif seperti biasa dan bagikan 2 kartu ke setiap pemain Mereka lalu memilih salah satu untuk disimpan secara tertutup di depan mereka Dan satunya lagi akan dikocok kembali ke dalam deck Jadi di mode ini, objektif setiap pemain itu rahasia Gameplay berjalan seperti biasa dan kita tidak tau secara pasti apa yang diperlukan oleh setiap pemain Kartu objektif merah hanya memerlukan 3 merchandise saja Tapi saat kita menyelesaikan 1 objektif dengan kembali ke pontun Kita akan buka kartu objektifnya di depan kita Dan mulai sekarang, efek dari objektif ini seperti tertera di bagian bawah kartunya Akan aktif membantu kita sampai akhir permainan Setelah itu, ambil 2 kartu dari deck Setelah melihatnya, pilih 1 untuk disimpan secara tertutup di depan kita sebagai objektif yang baru Dan kocok satunya lagi yang tidak terpilih kembali ke dalam deck Tak peduli jumlah pemainnya, kita perlu menyelesaikan 3 objektif untuk bisa menang Ada 13 kartu objektif merah dan efeknya hanya bisa diaktifkan 1 kali saja pergiliran Yuk kita bahas satu persatu Yang ini, kita bisa gerakin 1 perahu melewati 1 perahu lain Yang ini, kita bisa gerakan perahu secara menyamping sejauh apapun Dengan tetap mengikuti aturan-aturan yang lainnya Yang ini, kita bisa putar 1 perahu 180 derajat sekalipun ada penghalang di sekitarnya Cukup angkat perahunya dan putar begini Yang ini, kita bisa putar perahu yang pelautnya ada di ujung Seakan-akan pusat rotasinya itu berpindah ke ujung lainnya Di kolop lautnya disini, gue tetapkan pusat rotasinya disini Mining putarnya jadi begini Yang ini, kita bisa kocok ulang salah satu dadu yang kita mau 1 kali Yang ini, kita bisa bergerak melompati 1 space air Yang ini, kita bisa bergerak melompati pelaut Yang ini, kita bisa bertukar posisi dengan pawn pemain lain yang 1 perahu sama kita Yang ini, kita bisa bergerak diagonal Yang ini, kita bisa tukar posisi dari 2 tumpuk token merchandise di 1 perahu yang sama Kalau ada pawn pemain disitu, pawnnya nggak ikutan pindah ya 3 kartu objektif yang bertanda icon 1 kali seperti ini Hanya bisa diaktifkan 1 kali saja di sepanjang permainan Kita perlu 4 merchandises untuk menyelesaikan objektif ini Tapi, kita bisa abaikan 1 merchandise apapun saat menyelesaikan 1 objektif kita yang berikutnya Jadi, kita hanya perlu 2 dari antara 3 merchandises yang tertera di objektif kita tepat setelah ini Seusai menyelesaikan objektif yang ini Kita akan segera mengambil 3 kartu baru dari deck Instead of cuma 2 Dan pilih 1 untuk disimpan 2 sisanya akan dikocok kembali ke dalam deck Finally, yang ini, kita akan segera mendapatkan 3 coin dari bank Kalau nggak ada coin di bank Kita akan mengambil dari pemain lain yang punya coin terbanyak di koleksinya Kalau seri untuk pemilik coin terbanyak, kita boleh pilih mau ambil dari siapa Itulah Advanced Variation Sebagai penutup, gue bakal bahas tim varian khusus untuk 4 pemain Jadinya 2 lawan 2 Ambil contoh, pemain biru dan pink di tim A Melawan pemain hijau dan oranye di tim B Gameplay-nya sama kayak biasa dengan beberapa perbedaan Setiap tim hanya memiliki 1 objektif yang on progress Dan saat memilih yang mana untuk disimpan Kedua anggota akan tentukan bersama Giliran juga akan diselang-seling antar tim Pemain 1 dari tim A Pemain 1 dari tim B Pemain 2 dari tim A Pemain 2 dari tim B Dan kembali ke awal lagi Selain itu, coin dan token-token merchandise Milik kedua anggota dalam satu tim Akan digabung menjadi satu koleksi bersama Dan bisa dipakai oleh anggota yang manapun Tak peduli siapa yang tadi mendapatkannya Tapi kita tetap harus kembali ke ponton kita sendiri Untuk menyelesaikan objektif Tidak bisa ke ponton rekan kita Untuk bisa menang, satu tim harus menyelesaikan 4 objektif Dan kalau pakai advanced variation Hanya salah satu anggota tim saja Yang bisa memakai efek dari setiap kartu objektif di setiap giliran Having said so, itulah semua detail tambahan yang ada untuk Dragon Market Kalau sampai kalian ada yang bingung Goes yang kurang jelas Kalian boleh post di komen di bawah Gue bakal jelasin semaksimal mungkin Ya, kiranya video ini bisa membantu dan menghibur kalian Bye Sampai jumpa di video berikutnya Keyboard Gaming Sampai jumpa di video berikutnya